Kisah Normanisma yang disingkuhi oleh suami dan ibunya tetap menjadi viral sampai detik ini sebab kasus tersebut tidak seperti kasus persingkuhan pada umumnya Kabar terbaru Normanisma sudah minta maaf kepada ayahnya setelah dirinya bercerai dengan sang suami Azizai Hakiki Permintaan maaf itu disampaikan oleh Normanisma lewat akun Facebook pribadinya Normisma minta maaf karena gara-gara mantan suaminya rumah tangga orang tuanya jadi hancur berantakan maafkan Norma pak karena tidak bisa jadi yang terbaik karena semua ini bapak dan emak pisah kata Norma pada 4 Desember 2023 Andai dulu Norma tidak menikahi dia tidak akan terjadi kehancuran di keluarga kita sehambungnya lagi Lanjut Norma menyampaikan bahwa dirinya adalah anak satu-satunya di keluarganya sangat kesayangnya sang ayah pada Norma Saat kelihatan dia tidak mau memegang tangan Norma karena tidak ikhlas untuk memulisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!